Tapi saat ini WNI kita di luar dari wilayah Camp Jabali ataupun di wilayah Gaza, apakah ada juga yang terkena dampaknya selain di daerah Gaza, Mas Juda? Ya, dari 10 keluarga negara Indonesia tersebut, tiga tinggal dalam kompleks rumah sakit Indonesia, sedangkan lainnya berasal dari dua keluarga, yaitu keluarga Bangunim dan keluarga Mas Husin. Mereka ada yang tinggal di wilayah Gaza City dan juga ada yang ditinggal di Gaza Selatan, di Yankunis. Oke, berarti total sebaran warga negara Indonesia kita hanya ada di dua lokasi ini ya, Mas? Total dari warga negara Indonesia? Jadi di warga negara Indonesia, kemudian di Gaza City, dan kemudian di Gaza Selatan. Oke, Mas saya mungkin bisa bertanya sedikit, selain daripada sebaran warga negara Indonesia di sana, apakah nantinya juga akan ada proses evakuasi? Seperti apa mekanismenya, Mas Juda? Ya, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 1999, sudah menjadi kewajiban negara untuk menyelamatkan warga negara kita dari situasi berbahaya ke lokasi yang aman. Nah, dalam kota tersebut, sejak tanggal 7 Oktober yang lalu ketika pecah perang, wilayah Palestina di Gaza utamanya sudah ditetapkan siaga satu oleh KBRI aman, karena wilayah Palestina dalam wilayah kerja dari KBRI aman. Dan oleh karena itu, kita upayakan proses evakuasi. Jadi sejak tanggal tersebut, berbagai macam upaya intensif sudah dilakukan, komunikasi tingkat tinggi sudah dilakukan, Ibu Menteri Luar Negeri sudah berbicara langsung dengan Presiden ACRC dan juga melakukan berbagai macam pertemuan bilateral untuk pertama, mendorong dihentikannya kegerasan, kedua, dibukanya akses bahan-bantuan, dan kemudian yang ketiga, pelindungan warga sipil, termasuk diciptakannya koridor kemanusiaan untuk evakuasi aman warga negara kita. Itu terus kita upayakan. Dari 10 WNI kita, kita sudah kontak, 7 bersedia untuk dievakuasi, sedangkan 3 memilih untuk tetap menetap. Memang evakuasi ini sifatnya voluntary. Jadi kita siapkan untuk yang ingin memang dievakuasi. Itu yang sedang kita upayakan. Namun dapat kami sampaikan, memang situasi di lapangan sangat kompleks, dinamikanya sangat tinggi. Ketika perbatasan Rafa sudah mulai dibuka, memang tantangan kita adalah bagaimana menggerak negara-negara kita dari tempat tinggal masing-masing ke perbatasan Rafa. Yang sehingga saat ini lokasi di tempat tinggal mereka masih menjadi lokasi pertempuran. Oke. Mas, tadi sempat menyampaikan ke kami bahwa ada tiga keluarga begitu ya yang tidak ingin dievakuasi. Itu arasannya kenapa, Mas? Ya. Kami sudah berkomunikasi langsung dengan tiga warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal dan juga dengan organisasinya dari Mercy yang ada di Jakarta. Kita sudah sampaikan update situasi keamanan dan juga resiko jika tetap tinggal. Seperti itu. Namun sekali lagi, memang evakuasi itu sifatnya voluntary atau by consent. Jadi, pilihan diserahkan kepada pihak masing-masing. Tugas kami adalah memberikan update situasi keamanan dan potensi-potensi resiko yang mungkin terjadi. Seperti itu. Oke, Mas. Kita melihat saat ini situasinya masih memanas juga bantuan kemanusiaan dipersulit. Seperti itu ya. Lalu bagaimana cara nanti dari pihak kementerian luar negeri ini memastikan warga negara Indonesia kita aman di sana? Apakah saat ini juga masih terus melakukan hubungan kontak dengan warga negara kita? Ya. Setiap hari kita melakukan kontak, kita sudah punya WhatsApp group bersama untuk selalu memantau situasi warga negara kita yang ada di sana. Kita juga terus komunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak-pihak yang memiliki aset di dalam Gaza. Ini untuk memastikan bahwa warga negara kita dalam situasi yang aman di sana. Sambil menunggu adanya jeda kemanusiaan, safe passage untuk mereka keluar dari wilayah Gaza. Namun untuk proses evakuasi sendiri nanti akan melalui negara mana ya, Mas? Karena kan saya juga mengikuti kabar ini, beberapa lokasi sudah ditutup ya. Ada yang tidak bisa diakses secara mudah seperti itu. Lalu nanti akan ke mana arahnya dan ke negara mana? Apakah ke Mesir atau ke negara tetangganya? Untuk detil memang kami tidak dapat sampaikan. Di sini namun secara umum kita sedang buka opsi untuk kita evakuasi ke wilayah Mesir melalui Rafa.